Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini kembali share ke teman-teman semua kali ini kita akan membuat ZPT sahabat ya ZPT tunas ini berkaitan juga dari pertanyaan teman-teman yang berpartisipasi katanya bagaimana caranya supaya tomat banyak tunasnya nah kali ini kita akan membuat ZPT tunas supaya tanaman kita banyak tunasnya dan subur tentunya juga berbuah lebat oke sahabat tani untuk yang pertama kita siapkan air nah kita menggunakan air kelapa dan juga kita tadi pagi kebetulan merebus kacang tanah dan air rebusan kacang tanahnya kita masukkan juga pada air kelapa sahabat ya nah disini juga ada kentos kelapa sahabat ya kentos kelapa juga kita tambahkan sebagai tambahan ZPT dan juga kita tambahkan dengan air jakabak nantinya sebagai cadangan tambahan dari air kelapa sahabat ya kemudian kita tambahkan itu griokladium SP jamur ya jamur griokladium SP dan juga kita akan tambahkan dengan itu gemlong ya itu madu Indonesia ya itu terbuat dari ketan sahabat ya dan juga ada ampas kopi sedikit itu pengganti gula merah sahabat ya nah untuk membuat ini kita perlu bahan-bahan organik yang sifatnya tinggi nitrogen atau dari pucuk-pucukan ya pucuk apa saja boleh ya intinya dari daun-daunan asal jangan daun pintu aja sahabat ya ataupun daun telinga sahabat ya untuk daun-daunan ini yang pertama tentu yang banyak mengandung unsur nitrogen sahabat ya nah untuk tanaman yang banyak mengandung unsur nitrogen salah satunya yaitu ini sahabat ya daun balakacida sahabat ya daun balakacida atau daun merdekaan ini tinggi nitrogen kemudian kita juga bisa cari daun gamal ya seperti ini bentuknya daun gamal ini bisa kita ambil usahakan pagi hari sahabat ya sebelum sinar matahari terik ya sekitar jam 7 jam 6 seperti itu sahabat ya tujuannya adalah supaya nutrisi yang ada pada daun belum dimasak ya karena nanti jam 9 jam 10 nutrisinya akan dimasak di daun sahabat ya oke sahabat tani kita juga bisa mencari tanaman yang ada di tembok kalau ada maya kalau kita menemukan tanaman yang tumbuh di tembok atau rumput yang tumbuh di tembok bisa kita ambil sahabat ya kita juga bisa tambahkan dengan pucuk-pucuk daun yang ada di lahan kita sahabat ya supaya menambah mikroorganisme lokalnya nah kemudian sahabat tani kita juga bisa tambahkan biji-bijian yang tumbuh sahabat ya baik itu biji padi biji kacang seperti ini ya dan bisa juga dari empon-empon sahabat ya misalkan talas seperti ini ya jahe kunyit ya ini juga bisa bahkan serai juga bisa sahabat ya kita jadikan sebagai tambahan jpt nah nantinya jpt ini dominan pucuk sebetulnya tapi kita lengkapi juga dengan yang lainnya supaya tidak terlalu gemuk nanti tanamannya sahabat ya nah sahabat tani pada pembuatan jpt biasanya menggunakan toge nah kita jangan terpacu kepada panduan ya di panduannya toge tapi toge itu tidak mesti dengan kacang ijo dengan kacang tanah juga bisa kalau sudah tumbuh maka jadi toge tapi bukan toge kacang ijo tapi toge kacang tanah sahabat ya nah bisa juga dari tunas-tunas yang seperti ini dari talas dari jahe dari kunyit ini kan juga tunas sahabat ya ini juga tidak terbatas pada apa yang ada di video ini sahabat ya bisa diganti dengan yang lain misalkan dari rebung bambu misalkan dari kacang panjang dari buah nanas itu juga boleh sahabat ya cuma kita kali ini fokusnya ke jpt pucuk sahabat ya termasuk itu kentos kelapa ya kentos kelapa juga termasuk jpt karena itu sebetulnya adalah bakal ini ya embryo dari kelapa sahabat ya itu kentos kelapa itu itu nantinya akan menjadi tunas sahabat ya nanti akan tumbuh jadi pohon kelapa sahabat ya oke sahabat tani gak usah berlama-lama kita langsung saja ke cara pembuatannya yaitu membuat jpt sekaligus biopungisida karena kita menggunakan gliokladium sp dan juga air jakabat sahabat ya di dalam air jakabat ini banyak mikroorganismenya sudah kompleks ya sudah lengkap sebetulnya pada air jakabat sahabat ya mikroorganismenya itu oke sahabat tani kita langsung saja ke proses pembuatannya kemudian ini sahabat ini jpt yang terbaik menurut admin ya ini daun kelor ini sangat bagus sekali untuk dijadikan sebagai pupuk sahabat ini kalau teman-teman belum mencoba silahkan teman-teman coba khasiatnya nanti teman-teman rasakan sendiri ya dari pucuk kelor seperti ini sahabat ya kita haluskan juga ini kelornya sahabat oke sahabat tani untuk sementara sementara segini dulu ini untuk mencampur antara griokladium SP dan juga itu ya ampas kopi dan juga gemlong sahabat ya ya kita ambil air kelapa dulu sedikit sahabat nah kita encirkan pakai air kelapa dulu sedikit kemudian kita masukkan ininya gemlongnya ini terbuat dari ketan sahabat ya nah selanjutnya kita masukkan mikrobanya ini kita ambil griokladium SP tapi usahakan kalau pengen griok aja cari jamur yang warna hijau aja sahabat ya nah ini kita akan ambil yang hijau nya aja sahabat nah ini agak kuning-kuning seperti ini ini ciri-ciri griok sahabat ya griok muda sahabat oke sahabat tani segini aja karena jamur itu walaupun sedikit kalau ketemu karbohidrat dia akan jadi banyak sahabat kita aduk disini sahabat oke sahabat tani selanjutnya kita ambil ini air kelapanya sahabat ya selanjutnya ini kita masukkan ke air kelapa sahabat ya sambil diaduk-aduk sahabat supaya gemlongnya hancur nah untuk gemlongnya ini bisa diganti dengan nasi sahabat ya atau diganti dengan tepung atau detak juga boleh nah selanjutnya ini kita remas sahabat kentos kelapanya ini JPD bagus juga ini sahabat oke sahabat tani selanjutnya kita geprek lagi ini yang lain-lainnya sahabat ya ada kunyit ada toge dari kaca kita geprek dulu semua sahabat oke sahabat tani untuk yang ini kita masukkan aja langsung ke sini sahabat ya ya dan ampas ini juga kita masukkan ke sini sahabat untuk yang terakhir kita masukkan ini sahabat ya ampas kopi sahabat kita aduk sebentar oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal masukkan jet PT kita ini ke jirikan ini sahabat ya selamat menikmati oke sahabat tani selanjutnya kita masukkan ini jakabak ya air jakabak nah ini opsi kalau misalkan tidak punya air jakabak bisa diganti dengan EM4 atau M21 sahabat ya atau bisa menggunakan pupuk organik air lain juga sahabat ya tidak harus pakai jakabak dan juga tidak harus pakai EM4 sahabat ya pakai POC juga bisa nah kita gunakan satu gelas ini sahabat ya ya kita kasih masing-masing satu gelas ini sahabat oke sahabat tani sekarang kita tinggal fermentasi minimal 21 hari sahabat ya ini bisa pakai cara aerob ataupun anaerob atau bisa juga teman-teman tutup rapat ya tiap pagi dibuka dulu sebentar seperti ini kemudian ditutup kembali ya supaya gasnya keluar karena ini gasnya tinggi sahabat ya ini perlu kita rajin tiap pagi buka tutup seperti ini sampai usia 7 hari atau sampai gasnya habis sahabat ya nah selanjutnya bisa kita tutup rapat sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa tadi itu ya fermentasi minimal 21 hari dan dosisnya gunakan 100 ml aja kalau untuk dispray ya kalau untuk awalan cek dulu nih 100 ml kira-kira overdosis enggak kalau kira-kira enggak overdosis maka tambahkan sedikit-sedikit sahabat ya untuk aplikasi spray nah untuk aplikasi kocor sahabat ya bisa gunakan 200 ml atau lebih 300 ml juga boleh kalau untuk dikocor ya per 10 liter air sahabat ya jadi 1 ember ini bisa kita kasih 1 gelas atau 1 gelas setengah lalu kita kocorkan per pohonnya 1 gelas sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati